Kembali lagi di Apa Kepada Indonesia Pagi, kalau tadi kata Bang Ege sebenarnya juga mungkin masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal itu bisa mengkampanyakan begitu ya kota kosong. Tapi kalau dari KPU sendiri kan memang juga sudah ada fasilitasnya untuk memang surat suara itu memang menggambarkan kota kosong begitu ya. Surat suara itu nanti didesain kalau memang setelah masa perpanjangan pendaftaran itu tetap satu pasangan calon, itu nanti surat suara itu satu itu berisi kolom, foto tak bergambar, kolom foto tak bergambar, dan satu lagi pasangan calon. Kalau nanti yang menang yang tidak bergambar ini, askan apa prosedurnya? Nah, pejabat sementara. Di situ masalahnya sekarang ini dibandingkan yang dulu, pelan-pelan. Sekarang ini kan ada dua permasalahan, yang pertama saya nggak tahu Rai entah siapa yang punya ide, habis pilpres, serentak ini dengan DPR, langsung pilkan ada serentak. Entah siapa dan di mana contohnya di dunia, kita juga nggak tahu tuh. Nanti kan terjadi itu tuh, orang memperkuat diri, the winner takes all. Untuk melaksanakan tugas mulia. Apa itu? Ya makan bergizi gratis, IKN, dan lain-lain. Tugasnya jadi mulia gitu, karena itu harus menang di semua tempat gitu. Tapi yang kedua, dulu itu, 2015 nggak diajukan calon. Sehingga pemilunya harus ditunda ke 2017, 2 tahun. 2017 ada lagi calon nggak diajukan lagi lawannya, ke 2018. Kalau sekarang, begitu kota kosong menang, 5 tahun. 2029 kita akan berhadapan dengan PJ, penjabat sementara. Jadi mestinya di kota kosong itu dipasang wajah PJ mungkin ya. Enggak, enggak. Tapi resikonya itu. Belum pernah terpikir loh. Apa kan? Penjabat sementara, di Pem-43 ini. Jangan juga dikhawatirkan. Apakah PJ itu lebih buruk daripada hasil kota kosong? Kan belum tentu. Karena kan PJ itu kan artinya penunjukan dong dari pemerintahan. Iya, tapi maksud saya, ini kan seolah-olah, kalau dikampanyekan, hati-hati loh. Kalau kita nggak pilih, ini PJ loh. Kalau itu orang berbondong-bondong. Memilih kota, memilih pejabatnya. Pasangannya cuma tunggal kan. Padahal dengan dia tunggal saja, sebetulnya sudah mencurigakan. Dari mana dia bisa dapatkan begitu banyak partai politik. Sementara elektabilitasnya, kalau dibandingkan dengan kandidat yang lain, nggak terlalu mencolok gitu kan. Nah, maka pertanyaannya adalah, lebih baik PJ atau calon boneka, seperti yang disampaikan tadi. Nah, oleh karena itu menurut saya bukan begitu kampanyenya. Jadi gimana? Ya, kalaupun kota kosong ada, dan kota kosong dimenangkan, menerima PJ, ya sudah. Jika lebih baik begitu dibandingkan dengan calon ini. Ya, bagian dari kita menghukum partai politik. Anda sudah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mencalonkan orang, tapi Anda nggak mau mencalonkan. Sementara pemilu pilkada itu dibuat dalam rangka kompetisi. Lah, ini kompetisinya mana ada? Makanya ini aneh menurut saya ini. Ini kan bagiannya nggak terpikirkan atau memang sengaja dipikirkan. Jadi pilkada itu wajib debat. Loh, kalau kotak kosong dia debat dengan kotak kosong. Tapi Mas Idam dari KPU sendiri, pertimbangan-pertimbangan dari dua sisi ini sudah dipikirkan belum sih sebenarnya? Ya, tentunya kalau kami pertimbangan hukum, Pak. Ya, oke. Ya, kalau selama apa yang disampaikan oleh beliau-beliau berdua ini, ini masuk dalam sama dengan pertimbangan hukum di Undang-Undang Pilkada, ya tentunya kami akan laksanakan seperti itu. Ya, misalnya soal debat itu gimana membuat debat dengan satu pasangan? Ya, nanti panelis akan mendalami pertanyaan-pertanyaan kritis. Iya, itu bukan debat namanya. Udah diskusi itu namanya. Dia debat dengan panelis jadinya. Panelis nggak boleh mendebat orang. Dia hanya mancing pertanyaan. Mengajukan pertanyaan kritisnya. Nggak iya, makanya itu bukan debat namanya. Seru juga kalau dikasih kotak kosong dong. Oh, wancara khusus itu. Setiap pilihan kata itu kan mempunyai tipologinya sendiri. Kalau ada diskusi begini. Tapi itu konsekuensi dari adanya satu calon. Kalau ada dialog begini. Tapi kalau Anda pakai kata debat, minimal ada dua yang berbeda. Sementara panelis itu sifatnya adalah fasilitator sebetulnya. Kan biarkan saja mereka yang bertengkar saling memuji. Kalau mau lucu, ya panelis nanya juga ke kotak kosong. Hai, kotak kosong. Untuk debat tentunya kami kan harus memenuhi prinsip pemenuhan informasi publik berkaitan dengan visi-visi program dan profil calon. Walaupun rasanya jadi nggak kayak debat. Ya, memang tidak semenarik seperti debat head to head ya. Tapi tentunya nanti panelis ini akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya merepresentasi opini publik di wilayah tersebut. Sehingga pasangan calon tunggal ini bisa menyampaikan pandangan politiknya ataupun rencana pembangunan yang ditawarkannya seperti itu. Tapi kan panelis tetap nggak bisa mengetahkan bohong loh. Nggak bisa. Kan nggak boleh ya panelis begitu, Pak. Panelis itu kan nggak boleh mengetahkan bohong loh. Kalau teman debat, lo bohong loh. Bahkan kalau penting, kamu tanggal sekian ini loh. Itulah resikonya calon tunggal, Pak. Itu debat namanya. Itu resikonya calon tunggal. Sudah terbiasa lagi. Tapi jalan keluarnya juga susah. Karena seperti saya katakan, tadi kita anggap nggak ada threshold. Semua partai bisa mengajukan. Kalau dia berkelompok dan calon perorangan nggak ada, tetap kotak kosong. Jadi kan ada tiga jalan keluar. Yang pertama, calon perorangan direndahkan. Lagi-lagi saya suka mengambil benchmark untuk calon presiden Turki saja perseorangan 100 ribu. Ditambah lagi dengan tiga hari kalau mereka verifikasi. Nah yang kedua, ini memang betul itu. Pilkada threshold-nya nggak ada. Dibuka. Tapi tetap aja kalau mereka mau berkelompok nggak bisa. Nah, jalan keluar yang ketiga adalah ada jumlah maksimal untuk mengajukan calon. Itu jangan panjang. Kita harus atur lagi PKPU-nya, Bang. Kegelisahan kita di masa depan. Anda hanya boleh 30% maksimal. Jadi dijamin akan ada orang lain yang mengajukan. Minimal seperti pengaturan di Pilpres. Minimal pasangan itu dua. Itu dinyatakan dalam konstitusi. Itu bisa dikaji lagi, Bang. Tapi Bang Indam, kalau melihat sejauh ini dalam jangka waktu berapa hari terakhir, ada tidak kemudian calon yang mendaftarkan lagi gitu dari partai politik? Dari partai politik. Informasi semalam yang kami peroleh dari Papua Barat, ada satu partai yang kemarin tidak mengajukan pasangan calon, malah sekarang malah dia berbalik mendukung pasangan calon yang telah didaftarkan. Jadi bertambah dan bang, justru begitu ya partai politik yang mendukung itu ya? Kalau dia mendukung pasangan calon yang telah didaftar, itu nggak bisa. Karena konstruksi undang-undangnya itu mengharapkan ada dua pasangan calon ketika di ekstensi perdaftaran ini. Saya sampaikan demikian. Bang Indam, saat ini belum ada ya? Belum. Kalau melihat kan sebenarnya kalau untuk di provinsi mungkin ada upaya untuk tidak ada kota kosong begitu ya. Hanya satu provinsi, Papua Barat. Tapi kalau untuk kabupaten, kota, ini konfigurasinya seperti apa sih sebenarnya? Saya itu suka, terutama kan belakangan ini kita lihat ada satu partai misalnya seperti perjuangan, kami tidak ingin ada kota kosong gitu. Enggak, dipasang kayu ikutan mereka kota kosong bersama dengan Golkar misalnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa nih, sangat betul-betul harus dibaca berdasarkan daerah-daerahnya dengan tiga kemungkinan yang disampaikan oleh gerai rangkuti tadi. Apakah betul-betul misalnya ya, sudah mencari, oh udahlah ini nggak bisa lagi. Ini yang paling baik. Tidak ada paten politiknya mau kalah Bang, itu sudah paten lah. Nah karena itu memang harus diciptakan aturan. Kalau aturannya nggak ada. Jadi kita bisa melihat agak percuma juga KPU memberikan tegat waktu, kalau misalnya nanti juga nggak ada yang daftar gitu loh. Justru malah kayak Papua Barat. Enggak, sebetulnya menarik tuh kasus Maluku Utara. Orang selalu mengambil contoh, bahwa ada partai yang mula-mula mendaftarkan ini gitu. Sesudah itu dia tarik diri, dia daftarkan yang lain. Nggak bisa. Nah, di melekutannya kasus loh. Terjadi. Coba lihat, itu kan selalu diungkapkan sebagai contoh. Dia mula-mula ikut yang ini. Sesudah itu dia daftar ke yang ini. Mungkin tahun sebelumnya. KPU harus melakukan verifikasi. Hei, Anda kok daftar dua? Yang mana nih yang benar? Oh yang ini Pak. Yang ini yang terpilih akhirnya. Yang belakangan gitu. Nah itu berdasarkan PKPU yang lama ya. Tapi untuk tahun ini kan pasti harus lebih hati-hati lagi di KPU kan? Di PKPU baru bisa nggak? Sekarang itu nggak bisa. Kalau dia mencabut dukungan, itu nggak bisa. Oke. Nanti kita akan lihat. Kalau dia daftar dua? Enggak, saya tahu bisa mencabut dukungan, tapi tetap nggak bisa dihitung dia kalau misalnya pindah tempat. Ya, gitu. Oke, oke. Kita nantikan bagaimana sampai dengan tanggal 4 September, apakah juga harapannya masih ada calon-calon lainnya di 43? Menarik juga kalau kemudian kita nanti melihat hasil pemilu ini kemudian ada kota kosong yang menang dari sejauh daerah tersebut ya. Nah, kalau menurut saya sih yang paling penting itu. Karena ini kan depresi sudah dibuat mahal ya. Dihususkan kebetulnya kepada partai politik bukan pada panggilan. Oke, oke. Tapi partai politiknya kurang amanah. Maka kita sebagai pemilik keredelatan beri hukuman kepada mereka. Kota kosong. Dengan cara mengatakan kalau lo tidak mau bertanding, kami yang bertanding melawan Anda. Oke, kita lihat nanti bagaimana kah pemilu keredelatan. Ini berlangsung. Terima kasih Pak Rik. Terima kasih banyak Pak. Pak Gidek, terima kasih. Semangat Pak Gidek. Semangat. Oke, kita harus ajak pepisa untuk tidak dilusinak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lain yang tetap bersama kami.